Intro Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Mulanya dihujat, gegar tertuding rebut bilisya putra dari Amanda Manopo Memes Prameswari malah banjir pujian usai lakukan ini Nama Memes Prameswari belakangan mencuri perhatian publik Iya, Memes Prameswari rame dibicarakan pasalnya ia tengah menceritakan kedekatan dengan bilisya putra Bahkan, kebarnya Memes sampai dituding menghancurkan hubungan bilisya dari Amanda Manopo Memes sendiri menilai bahwa bilisya memang memiliki energi positif Sang sinden mengakui bahwa ia memang sering bertukar cerita dengan bilisya Karena, hal tersebutlah Memes sampai menjadi bulan-bulanan penggemar Amanda dan bilisya Namun, belum lama ini Memes justru kebanjiran komentar positif Hal tersebut terjadi setelah Memes mengunggah foto dirinya menggunakan kebaya berwarna hitam dalam rangka Hari Kartini Memes melengkapi foto tersebut dengan caption yang cukup panjang Selamat Hari Kartini Hari spesial ini mengingatkan kita akan perjuangan ibu R.A. Kartini yang menginspirasi seluruh kaum perempuan Indonesia Tulis Memes dalam akun Instagramnya At Memes Underskores Prameswari Karena perjuangan beliau, para kaum wanita di Indonesia mendapatkan hak yang adil dan seimbang dengan kaum pria Contohnya pendidikan formal layak-layak Peningkatan kualitas hidup perempuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain Oleh karena itu, aku ingin mengucapkan Selamat pada perempuan Indonesia Kalian semua luar biasa Selamat menggapai cita-cita yang setinggi-tingginya Banyak yang menilai bahwa penampilan Memes sangat cantik Masa Allah cantik banget Tulis setoran warganet Bahkan Memes yang tadinya dihujat ini banyak menerima doa baik Bahkan, tak sedikit yang mendoakan agar Memes bisa menikah dengan Billy tahun ini Semoga menikah di tahun ini Semoga sama Bang Billy Tambah warganet lain Yakin gak mau Adpolis ke-16 secantik ini? Tutup warganet lain lagi Kurbankan keluarga demi pekerjaan Ramadan 2021 Billy Syakutra berlepakan soal respons orang tua Menjalani momen di bulan Ramadan Biasanya kerap dilalui umat muslim Dengan berkumpul bersama keluarga Namun rupanya hal ini harus direlakan Billy Syakutra Lateran di bulan Ramadan tahun ini Lagi-lagi Billy Syakutra harus sibuk bekerja Biasanya aku selalu makan sahur di rumah Tapi kalau sekarang di dunia entertain Kan ada kerjaan Jadi gak bisa Ujar Billy Syakutra Diakui Billy Syakutra Tahun ini bukan tahun pertamanya Melewatkan sahur bersama keluarga Melainkan Sudah tahun ke-8 Sudah 8 tahun sih Kayaknya Gak sahur di rumah Ujar Billy Syakutra Lebih lanjut Billy Juga mengatakan Keluarga sudah terbiasa Tidak sahur bareng anaknya Bukan hanya dengan Billy Sebelum Olga Syakutra meninggal dunia Keluarga juga sudah terbiasa Melewati sahur Tanpa anak-anaknya yang sibuk bekerja Dan al-mahrum juga gitu Selama masih di entertain Gak bisa sahur sama keluarga Keluarga sangat memahami Ujar Billy Syakutra Meski begitu Billy Syakutra memaparkan Keluarganya sama sekali Tak mempermasalahkan hal itu Bahkan pihak keluarga ikut mendukungnya Dengan menonton penampilan Billy Syakutra di TV Sedih gak terlalu Intinya Apa yang aku jalankan kan Buat keluarga juga Keluarga pasti pada Supet aku Ucap Billy Syakutra lagi Billy Syakutra pun sadar betul Bila kesibukannya ini Kadang membuatnya lupa dengan kesehatannya Untuk menghindari kelelahan Dan menyakit yang tak diinginkan Adik mediang Olga Syakutra ini Selalu meluangkan waktunya Untuk istirahat Selain itu Billy Syakutra juga Memperbanyak minum air putih Hingga rutin berdoa kepada suik Paya selalu diberikan Kesehatan Baik jasmani maupun rohani Billy Syakutra isyaratkan Akun Instagramnya diblokir Amanda Manopo Artis Billy Syakutra mengisyaratkan Bahwa akun Instagramnya Sudah diblokir sang mantan pacar Amanda Manopo Hal itu terungkap di akun Youtube Uyakuya TV Yang diunggah belum lama ini Semua berawal saat Uyakuya memberikan sugesti kepada Billy Syakutra Dimana kalau berbohong Adik Olga Syakutra itu akan merasa Gatal di bagian lokong Gua cuma kasih sugesti Ya sudah Ya sudah Nge-follow aja Kenapa Jawab Billy Syakutra Sayangnya setelah menjawab itu Billy Syakutra sibuk menggaruh bagian pokongnya Dia juga tidak nyaman dan beberapa kali Memperbaiki cara duduknya Melihat hal tersebut Uyakuya hanya tersenyum Bapak dua anak ini tahu bahwa Rekan hostnya itu sedang berbohong Hanya saja dia diam Dan kembali memberikan pertanyaan berikutnya Seputar Amanda Manopo Diblok sama dia gak sih Instagram lu Masih suka DMD Eman Jeletuk Uyakuya Dengan mantap Billy Syakutra memantah Pemain OVC ini menjamin hubungannya Dengan sang mantan masih terjalin dengan baik Enggak Enggak diplokir Masih suka DMD Eman Masih bisa komunikasi di Instagram Tutur Billy Syakutra Sama seperti sebelumnya Dia menunjukkan reaksi gatal di bagian pokongnya Billy Syakutra juga menampil Kurwet kesakitan Kenapa lu ngomong Itu gak nyaman banget Ucap Uyakuya Tersenyum Gatel ya Bangkulu kayak Banyak binatang Paksat Timbal Billy Syakutra Billy Syakutra sudah tidak mengikuti akun Instagram Amanda Manopo Begitu pula sebaliknya Seperti diketahui Billy Syakutra dan Amanda Manopo sudah putus sejak beberapa waktu lalu Pemicunya Diduga Karena Gara-gara orang ketiga Sayangnya baik Billy Syakutra maupun Amanda Manopo memilih bungkam mengenai masalah ini Setiap disinggung penyebab putus mereka selalu mengalihkan pembicaraan Disyaratkan putus ada masalah besar Amanda Manopo blokir semua akses komunikasi Billy Syakutra Asmara Amanda Manopo dan Billy Syakutra yang sempat Gembar-gembar akan menikah Akhirnya kandas Tidak diketahui pasti apa penyebab mereka putus Hanya saja paska putus Hubungan keduanya tampaknya kurang baik Saat dihipnotis Uyakuya Untuk kenal Youtube Uyakuya TV Billy Syakutra mengeluhkan tak lagi bisa berkomunikasi dengan Amanda Gua cuman kayak kasih sugesti doang Nanti setiap lu berbohong Setiap Billy Syakutra berbohong Entah kenapa lu akan ngerasa dipantat atau pokong lu Tumbuh bisul yang membuat lu gatal Uyakuya memberi sugesti pada Billy Syakutra Saat anda kehipnotis Intinya hubungan kalian masih baik gak? Tanya Uyakuya Masih komunikasi Gak ada masalah Aku yuk Billy Syambil merasa panas di pokongnya Tapi gua liat OVJ Trans7 Whatsapp lu di blog Amanda Saat Uyakuya Enggak lah Gak mungkin nge-blog Awalnya kita baik-baik Masa udah hanya saling nge-blog Gak mungkin lah dia nge-blog nge-blog nomor gua Jawab adik medial Olga Syakutra Yang pokongnya kembali merasa ganas katanya Karena Kalau misalkan dia nge-blog gua Emang salah gua apa Gua gak macem-macem Gua gak selingkuh Kata Billy pokongnya gatal Billy Syakutra mengaku tidak unfollow aku Instagram Amanda Akan tetapi Aku Instagram Amanda tak lagi diikuti Billy Gak di-blog Instagram gua Masih bisa DM-DM-an Masih bisa komunikasi di Instagram Gak ada blok-blokan Gua masih follow dia Kata Billy yang pokongnya kembali merasa gatal Tiba-tiba Billy keceplosan mengungkap apa yang menjadi keresahannya Dia bingung kenapa semua akses komunikasinya di-blog Amanda Mungkin suatu saat nanti gua akan bertemu lagi sama dia Dan akhirnya akan baik aja Santai aja Maksud gua kenapa harus di-blog-blogin semua Gitu loh Billy mengaku Tak habis pikir Billy dan Amanda berpacaran hanya 9 bulan Awalnya semua terasa indah seperti pasangan baru pada umumnya Namun Setelah ulang tahun Billy Januari lalu Hubungan mereka merenggang hingga Berbis kabar telah berakhir Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.